Tapi sebelum bayar saya nanya lagi Sebenarnya ini datangnya uang gimana Pak? Apakah ini harus pakai kamar khusus? Enggak, enggak usah Ini enggak usah kamar khusus Cukup saya yang ritual nanti di sini Tak rituali dari sini Jaman nanti cuma bakar dupa Terus terserah baca apa aja sebentar Paling jam 12 malam Terima kasih telah menonton Sobat SPD Sikang Oden Pada kesempatan kali ini Kita ditemani oleh narasumber Yang bernama Mas Arya Mas Arya dulu ini pernah menceritakan Di rumah saya mas ya Sekarang akan mengisahkan kedua kalinya Dulu katanya Mas Arya ini Belum berhenti kalau belum kaya Tetap mencari pesugian Ini sekarang kita ada di Jawa Barat Mas ya Ya ketemu di Jawa Barat Kita sekarang pasti ada di hotel Gak tahu Mas Arya kenapa kok Pengen ketemu saya di Jawa Barat Dari Madura kan jauh juga Nah terus Mas Arya ini katanya punya kisah Setelah dari rumah itu Katanya mencari pesugian di Gunung Kawi Mas ya Itu awal ceritanya gimana Mas Arya Awal ceritanya Ketemu dengan temen saya Ketemu dengan temen Sama temen diharapkan Gimana kalau nyoba ke Gunung Kawi aja Ngalah berkah di situ Mungkin di sana rezekinya ada di sana Dari itu Berangkatlah saya ke Gunung Kawi Kebetulan saya ketemu dengan yang namanya Bapak Supri Gak tahu Bapak Supri ini Bagian apa yang gak ngerti juga Di sana Diajaklah saya ke rumah Bapak Supri ini Nah udah itu diarahkan Ritual di Makam Yang Bahjubo Di sana ada ritual Nah ritualnya itu macam dua Pakai ayam apa pakai kambing Sama Pak Supri ini ditawari Apa ayam dulu Apa kambing dulu Tapi kalau ayam dulu Mas Ngomongnya gak gitu Pak Supri Nanti harus pakai kambing Nanti harus pakai kambing Kalau datang lagi Harganya sih gak seberapa mahal sih Kalau orang punya uang kan Kalau menurut saya ya Lumayan mahal lah Lumayan mahal lah Tidaknya satu juta empat ratus Dan kalau suami istri Butuh dua juta Mas Arya di sana berdua Berdua sama istri Soalnya udah sepakat ini sama istri Itu saya pilih yang kambing Bayarnya dua juta lapan ratus Pas itu pilih ritual yang Jam berapa itu Jam delapan kalau gak salah Ritualnya Malam Malam Soalnya sampai situ sore Sekitar jam lima Udah gak nutut kalau yang sore Pakai lah Saya tuh Ritual pakai kambing Jam delapan Saya berangkat ke sana Sama istri Ritual Ya sambil beli bunga lagi kan Bunga plus Ambil air sumber itu Ya dengan harapan Mengalap berkah tadi Bisa Memperbaiki ekonomi lah Soalnya pas Sekarang nih Ekonomisnya terpuruk Itu ngomong-ngomongan Pak Supri nanya Sebenarnya Jangan punya hutang berapa mas Ya kurang lebih 500 lah Oh kalau sekian Kalau butuh cepet Mending sampean ke Rumah Mbah aja Gimana pak rumahnya Di daerah Belitar Nah besokiannya itu Kayak apa pak Oh kok disitu cepet mas Disitu cepet Dengan tinggal milih Disitu ada paketan Ada yang 10 500 Ada yang 15 Ada yang 25 Bahkan sampai 50 tuh ada Itu paketan apa biaya Biaya untuk ritual Nah besokiannya itu gimana pak Cara anda peti uangnya itu gimana Sama pak Supri itu ya Iya Datangnya uang itu gimana Ya nanti loh mas Nanti kita antar ke sana Nanti omong-omongan sendiri sama Ngomong gitu Yang jenengan pilih yang mana Terserah Kalau jenengan pilih yang Misalnya Yang pertengahan Nanti sebelum 6 bulan Kalau mau berpanjang Bisa cuma nambah Maunya yang apa 30 Apa yang 50 Nah selang waktu Sekembahkan sama istri Kok kayaknya tertarik gitu kan Soalnya pak Supri ngomongnya Kalau kesana itu mas Bawa tas yang besar Tak tahu nanti siapa Lihat diri nanti Selang waktu Dari Gunung Kawi Dari Gunung Kawi Kok kayak gak ngefek gitu kan Gak ada perubahan ya Gak ada perubahan Pulang lah Pulang selang waktu Apa 5 hari ya Pak Supri telepon lagi Telepon lagi katanya ritualnya Yang lupa Mungkin gak ngefek Yang dari Gunung Kawi itu Apa pak Kurangannya Ini harus pakai Petromak Maksudnya apa Saya gak ngerti Apa saya harus beli Lampu Petromak Bukan mas Itu Ritual Ya cuma omongannya Petromak gitu kan Berapa pak Kalau 1 250 ribu Berarti kalau 1 keluarga 2 500 Oh ini harus Iya Paling enggak Besok harus di TF Itu Ya meskipun gak punya uang Cari-cari lah Namanya pengen Berkembang Ekonomi Di TF Ditunggu siang Tunggu aja dulu mas Nanti pasti ngefek Ditunggu Sebulan Dua bulan Kalau gak ada perkembangan Oh pak jauh gitu Katanya ngefeknya Dibigang apa Apa usahanya Mas Arya ini Akan berkembang Iya Berkembang Akan rame lah Rame Nanti Pasti Dapat uangnya per hari Itu Nambah Tuh Kalau gak ada perubahan Jadi Pak Subri Tapi di Anotot Jawa Subri Gimana Perkembangannya Tetep aja pak Tetep Si istri tadi Ayo usah Nyoba ke Blitar Karena pak Subri Itu kandang buka Ya saya matur ke Pak Subri Pak ini Gimana Kalau ke Mbah Nur Tadi Tepat Tepat Kita Waktu Ada uang Tepat Pak Subri Pak Subri Ini ada uang Bagaimana Kolab ekonomi Kolab ekonomi Saya minta bantuan Pak Cepet Desain yang Rutang Oh iya Gampang Gampang Pokoknya Pokoknya Gimana Gimana itu pak Ya kalau yang Sepuluh Ya lama Kalau yang Pertengahan Kek 15 Ini Ya lumayan Lah Sepet Sepeda Montor Ibaratnya Sepeda Montor Tua Sama Sepeda Montor Baru Gimana Jalan Ya tapi Saya mau Nanya dulu pak Gimana Ceritanya Uang ini Datang Ya Gak ada Ceritanya Orang Uang itu Datang Sendiri Orang itu Bisa Manggil Uang Gak ada Kecuali Ada bantuan Gaib Oh Gitu Iya Gak apa Bagaimana Jalanya Tapi yang Jelas Disini tuh Gak ada Tumbal Ngomong Gitu Saya ngomong Katanya Pak Supri Itu Disini Seluruh Bawa Kas besar Terus Tumbal Emang Gak ada Cuma Tumbalnya Tadi Pake Orang Orang Lain Maksudnya Oh Ya Ya Itu Tidak Banyak Tidak Tumbal Tidak Ritual Tapi Sampain Ritual Disini Terus Sudah Itu Keluar Ritual Ritual Intinya Ada Diluar Sini Nanti Sampain Harus Tatak Oh Ya Pak Tapi Sebelumnya Saya Minta Maaf Ini Ada Ritual Pakai Ayam Putih Berapa Harganya Pak Ayam Putih Ini 250 Bayarlah Sekarang Terus Ini Ada Kalau ada Uang Berapa Aja Buat Jimat Di Tompet Apa 10 Ribu Apa 100 Sampai 50 Biasa Ngomong Kalau Pancingannya Itu Besar Kan Lebih Enak Bah Ngomong Itu Maka Saya Taruh Uang 100 Sama Istri 200 Jadi Berdua Ya Ya Wes Gana 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 Ini Wajimat Ditentukan Harinya Pas itu Ritualnya Hari Rabu Hari Rabu Saya pulang dulu Pas Hari Rabu Saya Kesana Lagi Sama Istri Ritual Ritualnya Tadi Bayar 15 15 Juta Tapi Sebelum Bayar Saya Nanya Lagi Sebenarnya Ini Datangnya Uang Gimana Apakah Ini Harus Pakai Kamar Khusus Enggak Gak Usah Ini Tidak Usah Kamar Khusus Cukup Saya Yang Ritual Nanti Disini Tak Ritual Dari Sini Jaman Nanti Cuma Bakar Dupa Terserah Baca Baca Sebentar Paling Jam 12 Malam Tapi Ini Dikubur Nanti Apa Di Kamar Pokoknya Gak Ada Orang Lewat Oh Yaudah Kalau Gitu Pak Ini Nanti Uang Itu Datangnya Misalnya Di Kota Itu Perkiraannya Kita Dapat Penghasilan 500 Moro-moro Ada 1 Juta Ya Saya Tertarik Tertarik Nah Saya Pengen Pak Kayak Gitu Yang Menter Gak Ada Tumbal Oh Yaudah Kalau Gitu Dan Itu Transaksi Udah Transaksi Pas Itu Ritual Ini Kok Nggak Ada Ritual Dikeluar Terus Saya Nanya Ini Kodam Siapa Yang Harus Siapa Itu Siapa Biasanya Kan Ada Oh Gak Gitu Gitu Saya Udah Yang Manggil Nanti Yang Oh Gitu Pokoknya Ada Bayangan Hitam Gitu Oh Ya Kalau Gitu Pak Udah Itu Selametan Selametan Jam 10 Selesai Wess Selamet Kita Amplopi Satu Satu Benarnya Uang Itu Habis Buat Gini Aja Itu Dulu Pakai Berapa Biaya Pakai 15 15 Juta Buat Selametan Selametan Emang Ada Kegiatan Selamatan Rumah Ada Kegiatan Selamatan Saya Ikut Ngaji Pas Itu Sekitar Ngundang Orang 30 Tetangga Tetangga Itu Ya Di Blitar Itu Di Blitar Di Mbah Yunus Di Terus Itu Di Amplopi Orang Orang Katanya Amplopi Sudah Menurut Rezeki Kita Terus Dia Membalikkan Rezeki Sudah Koleh Sudah Koleh Nah Itu Oke Apa Loh Saya Semua Itu Bingung Katanya Ada ritual Diluar Kok Enggak Ada Ya Curiga Sudah Saya Curiga Gini Terus Yang Di PTH Siapa Enggak Ngerti Yang Ada Di Gendong Ngecil Lepas Selamatan Di rumahnya Mbah Nur Tadi Khususkan Siapa Orang Banyak Acaranya Gimana Itu Acara Selamatan Biasa Tidak Ada Yang Khusus Selamatan Biasa Pas Itu Jam 10 Kok Suruh Pulang Loh Oh Tidak Ritual Di Luar Ini Nyampe Rumah Langsung Dikubur Ada Dibawain Apa Apa Kayak Panci Dari tanah Itu Kenil 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 Itu Ada Dalam Dibungkus Itu Dibungkus Dibungkus Kain Mori Dibungkus Kain Mori Udah Itu Nyampe Rumah Pagi Tak Telepon Mbahnya Mbah ini Langsung Dibubur Apa Pocok Sih Engkau Jangan Dulu Nanti Aja Nanti Udah Nya Mahrib Saya Tak Ritual Dari Sini Kita Bareng Bareng Kalau Mengubur Tuhan Tak Taruh Di Kamar Loh Situ Kan Taruh Di Kamar Kas Mahrib Lampunya Eh Bintu Kamar Sudah Tutup Dikasih Dupa Dupanya Itu Habisnya Sekitar 7-8 Jam Dupa Besar Sudah Tutup Semua Sudah Saya Ada Kembang Suruh Bandi Kembang Itu Dapat Dua Minggu Cik Tetap Tiga Minggu Tetap Tak Telepon Lagi Wis Itu Saya Harus Kesana Ini Saya Harus Kesana Ritual Di Tempat Mu Oh Ya Udah Pak Tak Jemput Tak Jemput Kalau Emang Gitu Ya Wis Itu Mungkin Karena Nggak Ada Ini Namanya Tanah Gringsing Tanah Gringsing Itu Tanah Yang Ada Di Dalam Pohon Jati Yang Udah Tua Paling Tua Tidak Nggak Ngerti Juga Tanah Gringsing Apa Lah Kok Tanah Gringsing Ini Seru Sak Konjuan Kok Bisa Bawang Itu Punya Mbah Enggak Biar Ini Patungan Patungan Sak Konjuan Lewat Telepon Ya Lewat Telepon Dulu Maksudnya Pak Jenang Ini Masih Lewat Telepon Sama Pak Iya Lewat Telepon Saya Bingung Istri Kok Bisa Kok Bisa Kayak Mbah Ini Kunceng Ya Lah Kok Sik Rembakan Bia Orang Orang Itu Mulai Curiga Bisa 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 Gampang Kamu Jaluk Piro Perharinya Ya Kalau Bisa Tiga Juta Pak Oh Gak Iso Si Anjar Soalnya Yaudah Satu Juta Yow Satu Juta Yow Satu Juta Yow 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 Dalam Berapa Waktu Baner Tanah Geringsing Mau Dikasikan Ke Saya Ternyata Saya Situ Suruh Ganti Uang 5 Juta Suruh Beli Suruh Beli Ternyata Katanya Mau Dikasikan Gak Biasanya Selawih Selawih Juta Lah Kok bisa Bang Uang Pendapatan Saya Tetap Jangankan Satu Juta Lima Ratus Aja Gak Nyampe Pali Ful 200 Perhari Sedangkan Biaya Hidup Saya Lumayan Banyak Mana Setoran Ke Bank Lagi Oh Yow 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 Kalau Gitu Kapan 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 Aja Mungkin Efeknya Kurang Gitu Saya Pulang Lagi Mbak Tadi Ikut Ritual Di rumah Jam 12 Ya Tidak Tau Ritualnya Gimana Tidak Ngeti Mas Di rumah Mas Arya Tidak Tidak Ngeti Juga Pas Itu Sudah Selesai Wes Awamu Tak Jata Satu Juta Tiap Hari Pasti Dapat Dari Usahanya Dari Usaha Penghasilannya Satu Juta Perhari Satu Juta Perhari Dapat Satu Minggu Kok Tetap Gitu Gak Ada Berubah Tetap Ini Baha Bisa Ya Wes Sabar Sik Ngomong Gitu Pasti Pasti Nanti Pasti Nyampe Kesana Terus Kan Gitu Tak Rituali Sendiri Kalau Pertama Dibangun Dibangun Ayo Ritual Awak Mau Aduk Netan Aduk Timur Ya Udah Tidak Tau Cuma Doa Aja Kami Paling Ya Dua Menit Lah Wes Mari Udah Terus Itu Tidak Ngefek Udah Itu Udah Jenuh Wesan Iy Gimana Huh Semal Awak Dewi Ketipu Lagi Kayak Ngomong Gitu Itu Udah Mutus hubungan Sekarang Habis Berapa Mas Habis 15 Kalau Ke Daerah Belitar Dua Kali Aja Anggep 4 Juta 20 Habis 20 Habis 20 Jadi Awalnya Mulai Mas Harian Pengen Ke Gunung Kawi Aja Ketemu Sama Pak Supri Sama Pak Supri Ini malah Diarahkan Ke Mbah Pak Supri Sudah Ngomong Banyak Mbah Nur Ini Orangnya Gini 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 Gitu Ya Monggo Mas Sekarang Soalnya Ini Udah Turunan Ketujuh Ini Udah Keturunan Terakhir Keturunan Terakhir Ternyata Ternyata Supri Mbah Bisa Mendatangkan Uang Ternyata Disana Enggak Enggak Ada Atas Besar Ya Paling Enggak Di kotak Kita Pendapatan Kita Misalnya 200 Bisa 500 Nambah Sendiri Otomatis Nambah Sendiri Katanya Pesukian Apa Tandang Bubrah Yang Putih Tandang Bubrah Yang Putih Ternyata Ujung-ujungnya Malah Okdum Okdum Mencari Penghasilan Terus Pak Supri Pesan Bers Gini Aja Biar Rezekinya Nambah Terus Cepat Kalau ada Teman-temannya Kesulitan Ekonomi Bawa Kesini Semua Udah Pak Supri Malah Suruh Cari Temannya Suruh Bersitu Sebanyak Banyak Ya Udah Rezekimu Tambah Banyak Nanti Lebih Cepat Oh Saya Aja Nggak Sukses Mau Ngajak Orang Terus Siapa Tambah Tambah Masalah Pasti Orang-orang Ke saya Nanti Pertanyaannya Segini Aja Terus Aku Kapan Hari Itu Manggil Uang Pakai BK Siapa Punya BK Aku Aku Due Saya Punya Apakah Butuh Biaya Lagi Enggak Enggak Usah Enggak Usah Btuk Biaya Lagi Kamu Tidak Butuh Biaya Udah Kita BK Biar Lebih Cepat Yuk Ayuk Sekarang Yosek Ini Kan Belum Satu Bulan Belum Selapan Apa Gitu Belum Selapan Dapan Hari Kan Manggil Uang Dapet Lima Ribu Lembar Uang Seratusan Sekarang Barang Gitu Enggak Boleh Dikasari Saya Tak Alusi Dulu Tak Alusi Dulu Tak Beliin Darah Darahnya Pak Darah Oh Dua Pak Oh Kalau Gitu Ya Menggo Tak Beliin Darah Menggo Tak Beliin Darah Ternyata Abahnya Tadi Cuma Ngomong Aja Sampai Sekarang Telepon Malah Sering Tidak Aktif Ya Ketipu Lagi Ya Itulah Makanya Kita Harus Hati-hati Ya Mencari Okno Mapa Paranormal Itu Sebenarnya Itu Aran Dari Pak Supri Ya Aran Dari Pak Supri Dari Gunung Kawi Itu Pernah Kita Port Biasanya Pernah Pernah Ya Ngertinya Dari Situ Dari Panjangan Lihat Video Saya Ya Ya Pak Supri Itu Terus Kesana Senekat Nanya Yang Namanya Pak Supri Ternyata Pak Supri Mengarahkan Ketempat Yang Lain Bukan Di Gunung Kawi Ngala Berkait Tapi Disitu Ritual Ritual Cuma Kurang Cepat Cuma Katanya Pak Supri Kurang Cepat Kalau Ngala Berkah Kalau Pengen Cepat Adalah Mbah Nur Tadi Kalau Pengen Cepat Ada Banyak Tadi Yang Bisa Langsung Datangkan Uang Ternyata Mbah Nur Tadi Juga Nibul Ya Lampar Tamban Mbah Nur Itu Gimana Nibul Apa Semacam Itulah Padahal Lies Ngerti Saya Banyak Utang Kesan Aca Olah Pinjem Lah Kok Bisa Kok Tegak 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 Nya Gitu Loh Besta Prateli Masalah Jadi Malah Hangus Ya 20 Juta Yang Ngurangin Utang Malah Nambah 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 Cicilan Uangnya Itu Dapat Utang Juga Dapat Utang Buat Modal Soalnya Uang Uang 20 Kalau Penghasilan Saya Segitu Mana Bisa Ngumpulin Ya Ya Itulah Sobat Kalau Kita Untuk Mencari Orang Itu Emang Harus Dikuti Dulu Dulu Kita Podcast Pak Supri Itu Ya Bilangnya Emang Di Poin Gunung Kawi Gak Pernah Ke Tempat Yang Lain Mas Arya Jadi Membahas Di Gunung Kawi Tapi Pak Supri Ngarahkan Ke Tempat Yang Lain Ya Untuk Kita Semua Kita Ambil Iqtah Dari Kisah Mas Arya Mas Arya Ini Dua Kali Berkisah Ini Mas Ya Dua Kali Bercerita Di Channel Kita Yang Penting Kita Mengambil Iqmah Pelajaran Dari Kisah Mas Arya Ya Pokoknya Hati-hati Kalau Ke Area Itu Perbatasan Beritar Ya Perbatasan Beritar Katanya Mbah Nur Ya Mbah Nur Ya Siapa Tahu Sobat Kita Sotera Kita Pas Ada Acara Kecana Biar Hati-hati Yang Gak Kayak Mas Arya Gitu Ya Usung-usungnya Gak 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 Terima kasih Mas Arya Atas Waktunya Terima kasih Mas Arya Mau Datang Gak 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 Sendiri Sebagai Gak 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 Banyak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh